bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan tamu dan tamunya dari Unifed Bantara ya Bantara itu apa sih bangun masantara oke oke deh jadi memang itu apa dulu dari veteran gitu dulu ikib di Universitas veteran Bangun Nusantara alamatnya dimana kebetulan untuk kampus kami di Jalan Racin Umar Dhani nomor 1 Jombor Sukoharjo Jombor Sukoharjo sukar jadi kalau dari jalan utama itu sebenarnya mudah Anggripas ngelewati kantor kabupaten oke kita akan nanya-nanya soal Unifed fokus kita disitu jadi kalau di Unifed ada berapa fakultas ada berapa Prodi sobatnya Bu Ii sama Bu Nama lengkapnya PHD Amin saya Ibu Ii Sartika S.A.M.M.K.S. berarti kompeten semuanya di fakultas kejadian masyarakat ya oke nah gimana tadi tanya siapa yang mau cerita ada berapa fakultas ada berapa Prodi kalau di Unifed sendiri itu ada tujuh fakultas kalau prodinya ada 21 program studi oke fakultas ekonomi-ekonomi visi-visi pertanian pertanian Hai ayo lalu Oh ya teknik satu lagi itu sudah ada pasca-sargana Oh bahasa Indonesia Oh tekniknya teknik apa bu Oh belum lama ya sudah ya sudah berapa tahun kalau untuk berapa tahunnya tapi sudah akreditasi semuanya ya oke jadi ada berapa fakultas nah sekarang siapa yang mau cerita nih tentang tentang prodi-prodinya kalau kita sendiri Pak di sini mewakili dari salah satu fakultas yang ada di Unifed Oh salah satu kita dari fakultas kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat misalnya pengen ngenalin kalau di FKM itu sendiri ya salah satu dari fakultas yang ada di Unifed kita ada dua prodi di dalamnya nih yang pertama ada prodi S1 kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat Oke yang aja nanti ketemu sama saya ini kesempatan aku pengen sekolah menengah terus ada satu lagi Pak jadi ada satu lagi jadi tiga rekamedi rekamedi sama ketemu sama bu kita sebagai dosen dosen itu juga juga nah jadi kalau ditanya dua prodi ini titik beratnya kemana nih karena kan kalau orang cuman buka prodi biasa akan mesti dipodokai ah bisa tutup Pak paling pos2 lagi gitu loh mungkin akan memilih yang lain karena mungkin disana lebih-lebih-lebih tapi kematanya yang apa nih kalau dari kesmas itu sendiri Bapak jadi kita memang tujuannya adalah menciptakan sarjana kesehatan masyarakat sarjana kesehatan masyarakat yang nanti kalau sudah lulus nih intinya nanti mereka punya kemampuan dia bisa tahu ilmu-ilmu tentang bagaimana sih cara preventif dan promotif jadi tidak seperti dokter atau perawat yang mengobati orang yang sakit tapi kita fokus pada gimana sih cara kita mencegah agar masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk selalu tetap hidup sehat tetap hidup sesuai dengan kalau dibahas jadi sesuai dengan tujuan kesehatan itu kan kita harus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tinggi tinggi nanti itu PR kita sih PR anak-anak masalah-masalah kita ya Bu jadi sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat karena hidup nanti kan belum cukup tapi kudu sehat karena enggak sehat maksudnya itu lho Bu maksudnya juga hitung suku kemarin bian jen mungkin waktu kuliah masih kelingan hahaha waktu kuliah ini armangan opo-opo raihosa lagi begitu enggak duit armangan opo-opo raihosa itu kolesterol dan sebagainya Nah sekarang berarti kuncinya ada di FKM FKM gitu ya FKM di Unifed Nah jadi hidup dan sehat nah terus kemudian yang satunya di untuk D3 rekam medis dan informasi kesehatan kalau kita fokusnya itu untuk mencetak ahli rekam medis atau perakam medis gitu dimana nanti mereka itu kerjanya kalau tadi bui lebih ke ini ya lebih ke lapangan untuk mencegahan penyakit kemudian meningkatkan keselatan Nah kalau untuk perekam medis ini sendiri nanti pekerjanya adalah mengolah data gitu Pak jadi kalau misalkan nih di rumah sakit data-data pasien kemudian nanti data tindakan penyakit seperti itu nanti bisa diolah sehingga menghasilkan informasi dimana informasinya tadi juga bisa digunakan untuk lulusan kesmasnya itu untuk apa namanya membuat program juga bisa lebih dasar pengambilan Oke jadi eh data-data medis itu juga penting ini berbeda ketika 10-20 tahun yang lalu ya yang ketika orang masuk rumah satu yang penting dicaget dan waktu itu yang langgani mungkin sekretaris ya yang masih kalau waktu itu belum ada D3RM ya sehingga dipada kayak gitu ngurut anu apa sekretaris baru diperkan kesehatan gitu ya Nah sekarang Bu siapa yang mau jawab dulu lapangan kerja masing-masing dimana saja Oke kalau dari S1 kesehatan masyarakat sendiri Bapak jadi kalau kita memang kebetulan bisa di semua pelayanan kesehatan jadi mulai dari kita bisa di dinas kesehatan kemudian kita bisa di kesehatan masyarakat puskesmas kemudian di rumah sakit banyak juga masuk di rumah makan nggak bisa ya banyak juga kan dari kita juga ada peminatan K3 jadi banyak juga yang berkerja di perusahaan ya kan aku tanya cuman kamu jadi kita juga banyak lulusan dari yang peminatan K3 itu banyak kerja di perusahaan-perusahaan swasta karena mereka sebagai ahli K3 di perusahaan tersebut gitu kemarin juga banyak juga yang mendaftar di BPJS Kesehatan BPJS Ketanaga Kerajaan masuk juga ya kenapa kok bisa masuk di jadi apa anu peruntutannya apa Nah jadi kalau kita lihat secara peluang jadi peluang di BPJS Kesehatan banyak sekali yang membutuhkan sarjana kesehatan masyarakat biasanya dispesifikan peminatan jadi yang sering dibutuhkan biasanya di administrasi dan kebijakan kesehatan kalau di BPJS dan juga yang kedua biasanya dipromosi kesehatan karena salah satu program BPJS kan biasanya ada yang sosialisasi ke masyarakat ketika terkait program Ayo daftar di BPJS kan PR juga ya pemerintah jadi saat ini mungkin masyarakat masih banyak yang belum mendaftarkan diri di BPJS saya sudah ya ada banyak Pak nah jadi gitu banyak juga mahasiswa itu juga salah satu kompetensi yang bisa kita berikan buat mahasiswa yaitu juga komunikatif jadi komunikasi sama orang lain untuk mengajak selain menjadi sehat jadi bisa bisa ikut gitu gitu berarti mahasiswa kudu bisa ngomong ya itu salah satu kompetensi yang nanti tolong di lingkai upayanya untuk bisa ngomong apalagi di depan publik itu apa ya nanti di lingkai ya karena saya ingin tanya dulu gimana Bu kalau dari rekam medis sendiri itu untuk lapangan kerjanya nggak bisa di rumah sakit itu di bagian rekam medisnya sudah ada sekarang ya dan itu di agreditasi muncul ya iya di unit rekam medis kemudian puskesmas juga bisa saya sebentar kalau misalnya di rumah sakit atau di balai medis itu tidak ada rekam kesehatan nilainya akreditasi rumah sakit bagaimana itu juga bisa mengaruhi Pak karena akan termasuk di signifikan nggak iya signifikan karena salah satu berarti yang di balai medis belum punya perekam kesehatan kuliahnya nengguli ini aku ngomongin orang wopo di rumah sakit berarti hampir di semua balai medis balai kesehatan harus ya harus ya harus karena ketentuan akreditasi betul karena nanti juga disitu memang mereka ini harus berkompeten gitu contohnya kan kalau di rekam medis itu memang ada salah satu tugas mereka adalah untuk mengkode atau mengklasifikasi penyakit jadi misal penyakit jantung kodenya apa nah seperti itu data-data itu nanti bisa juga berhubungan dengan BPJS untuk klaim verifikasi BPJS seperti itu jadi nanti mereka juga bisa bekerja di BPJS juga juga bisa pantasnya saat itu tidak pernah terdeteksi terdeteksi karena sakit saya sakit hati itu tidak ditanggung BPJS Pak jauh hatinya besok nggak weklan sendiri kategori ini oke nah sekarang kira-kira kebutuhan dua ya kebutuhan rumah sakit atau balai medis Indonesia itu sudah terpenuhi semua belumkah dari sisi lulusan SKM sama dari si rekam medis kalau untuk seluruhnya mungkin belum ya sebagian besar itu belum karena setahu saya rekam medis itu kan di Indonesia sudah sampai 20 tahun ini ya enggak 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 15 tahunnya ya 15 lulusan itu pengetrend-trendnya itu 10 tahun yang lalu iya betul aku ngerti kenyataannya kan pada saat ini juga masih banyak petugas-petugas yang bekerja di rekam medis itu bukan belakang rekam medis terus dari mana ya ada beberapa itu yang perawat tapi bertugas di unit rekam medis kemudian nah itu kan memang jadi salah satu problematik juga kemudian ada juga yang lulusan SMA karena di tempat kami juga ada yang menerima mahasiswa yang memang masih SMA tapi sudah bekerja di unit rekam medis beberapa pengen kesehatan upgrade berarti nih itu langkah baik itu daripada itu tadi ya tidak di upgrade terus kalau ibu kalau kami sih mungkin yang pasti ya ini dibuat teman-teman juga yang minat misalnya di setiap menurut peraturannya juga di setiap pusat masyarakat wajib minimal ada buah saat dan kesehatan masyarakat dua di suatu pusat mas itu harus ada dua cuman ya sama hampir sama kendalanya seperti bubita memang saat ini pak rasa umum ya banyak dua ini terkadang memang dijabat oleh yang tidak sesuai dengan kompetensinya jadi memang kadang bukan dari SKM itu sendiri makanya jadi teman-teman saya kalau memotivasi mahasiswa jangan mau kalah dengan sarjanda yang lain justru kalian yang pas di situ jadi biasanya kalau di pusat mas itu itu sendiri kalau CPNS biasanya menuduki jabatannya itu sebagai bisa administrator kesehatan sanitarian bisa penyuluh kesehatan dibalik ke peminatan tadi Pak jadi kita ada kalau sanitarian itu dari peminatan kesehatan lingkungan kalau administrasi kesehatan kita dari peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan kalau penyuluh dari peminatan promosi kesehatan oke jadi intinya penting banget nah sekarang itu tadi apakah di FKM itu juga membekali tadi itu yang masih semuanya diajari untuk bisa oral ngomong di depan umum karena kok pasti sendiri kalau udah tangkatnya mulai sharesan itu udah mulai belajar public speaking tuh di polda kita juga pernah dipanggil itu untuk belajar public speaking terutama untuk yang baru masuk-masuk baru maksimakan di polisi itu nah ini gimana kalau di berita yang mengajar ya salah satu weh nanti saya bersini diajarnya kalau di rekam media sendiri memang maksimakan kami kamu bekali dengan mata kuliah itu komunikasi efektif nama mata kuliahnya komunikasi efektif berapa SKS bu dua SKS pak kemudian juga public relation jadi di PR ya ada dua kalau kurikulum dulu itu jadi satu kurikulum sekarang itu untuk meningkatkan kemampuan kompetensi mahasiswa itu jadi ditambah lagi SKSnya kemudian dipecah jadi komunikasi efektif dan juga public relation gitu dimana tujuan kita yaitu supaya mahasiswa bisa public speakingnya bisa lebih bagus kemudian juga ketika nanti mereka baik PKL maupun nanti ketika sudah kerja itu juga cara berkomunikasi dengan kolega dengan rekan kerja itu juga bisa lebih baik lagi gitu PKL rumah sakit menenggung kita kongin wisin dinggung kau citarir abinya berarti itu gabungan dari sebenarnya ada dari sisi public relation ya ada yang di program studi public relation ya enggak saya pengen nanya dulu kalau gitu kok Ibu memang dulu dapet juga itu mantap lah itu saya kuliahnya dulu dari promosi kesehatan jadi pendapat ilmu itu ilmu untuk berkomunikasi kalau di KSM gimana kalau di KSM KSM sebenarnya hampir sama cuman mungkin mata kuliahnya yang berbeda jadi kalau untuk mahasiswa kami dibekali dengan komunikasi kesehatan Oh jadi ada mata kuliah dengan dua SKS kemudian untuk peminatan promkes mungkin karena lebih spesifik ya Pak jadi mereka didapat dapat dua mata kuliah yang spesifik yaitu promkes di komunitas dan juga promkes di institusi nah jadi kayaknya bu kita juga salah satu pengajarnya di KSM mahasiswa selain kita nanti bekali dengan teori nanti kalau di KSM itu sendiri juga untuk prakteknya Pak kita ada mulai dari praktek belajar lapangan satu nanti mahasiswa itu ke lapangan jadi ke puskesmas jadi mereka satu bulan di puskesmas kemudian mengidentifikasi masalah di sana kemudian bisa mengadakan kegiatan ke masyarakat ikut istilahnya ikut kegiatan sama petugas kesehatan nanti ada praktek belajar lapangan dua nanti ini lebih seru lagi jadi iya kalau bunga-bunga jadi mahasiswa kayak KKN gitu Pak tapi versi khusus kesehatan jadi mereka di masyarakat kemudian nah disitulah salah satu ladang praktek juga mahasiswa kami untuk mengaplikasikan ilmu yang tadi didapat terkait komunikasi tadi tapi nanti kalau mahasiswa sudah pinter ngomong nanti gurunya diwane ini semoga tidak enggak ya atau demo berbunyi enggak mahasiswa sekarang vokal-vokal ya Bu jadi memang istilahnya kalau bekalnya sudah ada cuma kita tinggal mengarahkan gitu mungkin ada salah satu alternatif itu melatih mereka ngomong jadi influencer itu blogger blogger saya ketemu sama salah satu mahasiswa SKM itu selalu jadi itu jadi selegram kamu dulu kuliahnya di apa di SKM lupa hubungannya ya jadi ngomong Oh ini ya sekarang ini nah kalau misalnya kampus merdeka ini bagaimana penerapannya kalau di unifat Hai kalau untuk kampus merdeka sendiri sebenarnya kan sebelum ada kampus merdeka kita juga sudah keluar ke prodi untuk pembelajarannya seperti PKL kemudian kalau di ada PBL di perusahaan juga ada gitu jadi mungkin kalau sekarang lebih diperkuat lagi enggak gitu mungkin sistemnya gitu Pak yang yang lebih teratur gitu ya dulu tahun 2016-2017 itu orang ngomong PJJ itu oh sekarang semua gitu ya nah ini gimana nih sekarang model perkuliahannya kalau kondisi pandemi Bu karena ini masih kondisinya pandemi jadi kita memang beberapa semester terakhir ini masih dengan daring kursusnya jadi hanya saja ini kan sudah sudah masa agak meredah ya Pak jadi untuk dulu waktu awal-awal pandemi itu belum boleh sama sekali tetap buka tapi untuk saat ini kegiatan praktikum sudah diizinkan hanya saja dengan melikuti protokol kesehatan dosennya udah vaksin lho nah udah udah baru pertama di unifat dosennya sudah divaksin ya jadi yang dikurang yang kedua ya tahap kedua jadi kita nunggu diran Pak jadi antri dulu gitu cuman untuk pelaksanaannya itu memang semua masih daring jadi perkuliahan kita menggunakan banyak program ya maksudnya apa istilahnya itu aplikasi ya aplikasi yang bisa digunakan untuk penggunaan kemarin sebelah diluncurkan kan sama Pak Rektor yang pakai sepada oh iya kan saya diundang juga ya itu salah satunya kemarin misunya juga lumayan jujur saya juga masih belajar-belajaran untuk melengkapi karena jendengan baru aja nggak jadi dulu-dulu kalau disiapin dari dulu-dulu nggak masalah jadi yang jadi yang mulai 2005 itu sudah ada embryo itu masuk dikasih hibah 400 juta gitu sekarang hibahnya tinggal paling 10 juta iya kan enggak dapat dibayar justru muda itu tuh seringnya dosen junior sama senior itu kalau dosen junior itu kalau ngajar banyak itu kalau dosen senior ngajarin sama di SKA tetap 12 itu yang lainnya seringnya dosen yang junior nah terus kemudian yang sudah mulai tatap muka itu praktek apa saja Bu kalau untuk sebenarnya kalau yang semester kemarin itu untuk perka medis untuk TKL nya itu sudah langsung luring jadi sudah di rumah sakit di rumah sakitnya boleh boleh jadi kita memang mencari lahan yang memang mereka sudah mengizinkan atau sudah menerima mahasiswa untuk TKL jadi memang sudah ada beberapa yang menerima kemudian juga untuk puskesmas beberapa puskesmas itu juga sudah ada beberapa yang sudah menerima mahasiswa TKL gitu jadi kalau untuk TKL memang mulai semasa kemarin sudah luring jadi rencana untuk yang semasa ini juga luring 100% ya 100% mahasiswanya semuanya berapa kalau mahasiswa kami yang PKL kemarin ada 40-40 jadi tidak terlalu sulit menanginya kalau SKM Bu hampir sama Pak untuk Tuhan kemarin sudah dapat izin juga kalau untuk PBL yang diperlain kesehatan dipuskesmas sudah diizinkan hanya dengan syarat tes jadi mahasiswa kami sudah waktu itu masih rapid jadi semua rapid yang semua rapid kemudian hasilnya negatif baru diizinkan ada juga kemarin ketemu ada yang positif beberapa anak-anak itu kemudian diminta untuk ini dulu isolasi mandiri nanti tes lagi saya sudah positif baru bisa menyusul eh beri sudah negatif baru bisa menyusul untuk PBLnya di puskesmas berapa kali saya disuap disuap langgara disuruh ngisi jadi narasumber suruh swipe sampai pernah itu yang swipe menak sampuk langsung ngocong karena kaget ya nah ini kalau prokesnya di kampus sendiri bagaimana kalau di kampus sendiri kita ada di bagian secara umum ya Bapak jadi masuk di kampus pun kita sudah ada pengecekan suhu-suhu dari sekuriti ya jadi yang disuruh pulang kalau berapa Bu kemarin kalau nggak salah lebih dari berapa Ibu 3-7 ya tapi kayaknya 3-6 masih nggak sama dengan saat ini belum ada laporan yang membahayakan itu kita sudah ada kemudian juga disediakan di setiap prodi disediakan tempat untuk mencuci tangan disediakan banyak sekali tempat cuci tangan di semua ruangan juga sudah ada hand sanitizer kemudian yang mungkin sedikit berbeda dulu mungkin rapat berdempet-dempetan gitu bisa Pak sekarang diatur jadi sudah ada jarak dari masing-masing kursi dosen-dosennya di bahasnya pun juga seperti itu jadi kita di Unifat ada tim Satgas COVID jadi semua kegiatan yang berkumpul mungkin lebih dari 10 orang itu harus izin dari tim Satgas karena kebetulan juga ketua Satgasnya itu dekan FKM begitu jadi memang karena kesehatan nggak Pak jadi memang semua kegiatan itu harus atas izin dari Satgas COVID-19 gitu mahasiswa yang kesusahan kemarin sumpah ya karena kan mungkin kegiatan jadi nggak bisa banyak-banyak cuma 10 orang juga demi kita takutnya biar nggak ada kelas terbaru di Universitas iya Kak sebenarnya mungkin jaga jarak itu sekarang jadi ada keuntungan dosen saya ngawasi ujian dulu kan zaman mahasiswa itu kan nyonteng itu gampang banget gitu sekarang kayaknya berubah total tapi kan sekarang belum-belum masuk total ya di kalau di kelas teori kan belum baru praktek sama di PKL ya sudah jalan berapa lama ini kalau PKL semester kemarin sudah Pak sudah saya kalau untuk semester ini dua bulanan lagi Juli kalau salah tidak salah jadwalnya nanti baru turun ke lapangan lagi termasuk kalau misalkan ngecekan ke lapangan setiap berapa bu berapa hari sekali atau gimana minggu untuk supervisinya iya kalau untuk supervisinya itu biasanya kita jadulkan dua kali maksimal dua kali selama oh selama satu bulan oke paling jauh gimana PKLnya kalau untuk saat ini sih masih seloraya karena sebelumnya sebelum pandemi itu memang kita rencanakan ada beberapa mahasiswa berapa kelompok itu di Jogja tapi karena memang kondisi lagi pandemi ya kita cancel dulu karena waktu itu juga memang belum ada rumah sakit yang menerima itu kalau SKM sama Bu ya iya tapi kalau kita kan di puskes masak biasanya di Sukoharjo jadi mungkin paling jauh berarti bulu ya eh paling jauh mana bulu? iya, puskes mas bulu puskes mas bulu, jadi agak ke dalam ya iya jadi dua belas puskes mas di Sukoharjo semua itu Pak iya kan ke dalam kan bener ya iya soalnya waktu SMA eh, beru, jauhan beru gak sih? bulu kalinya saya belum pernah kalau kebaru bukan kalau bimbing dapatnya deket-deket biasanya di Jangan-jangan milih Sukoharjo enggak jangan-jangan yang bagi dia iya iya, kadang itu kalau dosen-dosen senior malah pengen jauh-jauh berakhir sampai jalan-jalan oh SPPG nya hahaha saya dulu waktu SMA itu dapet survival bakti itu dimulu dan ternyata gak sengaja saka bayang karena pembaretannya KTA nya juga dimulu iya, memang masuk Kak ini masuk banget tapi gak ada masalah ya hmm nah sekarang Bu dari tapi tidak ada ya cerita positif di Unified secara umum gak ada ya? kalau secara umum ya tidak di kampusnya Pak jadi memang terpapar dari kegiatan-kegiatan di luar kemudian kita mendapat informasi memang jika ada yang positif ya memang tidak diizinkan untuk datang ke kampus kalau yang positif gimana? kalau mereka kalau mereka sudah periksa kalau gak periksa terus dia masuk gitu? kan sudah ada screening di depan itu oh itu aku gak jadi ngetesnya pinter kejawab pinter 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 sudah di dosen ya oke nah Bu sekarang gini kalau misalnya mahasiswa sekarang pengen tahu kampus lewatnya apa? kalau untuk informasi kita itu sebenarnya sudah ada website website website-nya itu fkm.unifatbantara.ac.id kemudian kalau untuk Instagram itu ada fkm.unifat gitu di-follow ya di-follow jangan lupa juga follow yang Prodi yang Prodi jadi Prodi Kesmas ada prodikesmas.unifatran.sk ig-nya Instagram sama rekamedis kemudian kalau rekamedis itu rekamedis underscore unifat hmm oke efektif ya pakai medsos ya sekaligus nah ini kalau misalnya dikanya mahasiswa kenapa pakai medsos? karena lebih jangkauannya lebih luas seperti itu lebih mudah aja kan kalau dulu kan kita masih yang konvensional ya apa namanya presentasi ke sekolah-sekolah dan ke sekolah gitu dan ternyata memang hasilnya lebih efektif yang ketika kita menggunakan medsos gitu oke pinter pinter ya nah kemudian kalau cara mendaftar bisa lihat di Instagram di web juga bisa sekarang kalau pengen berkomunikasi gimana caranya karena kan sekarang belum ada sih masuk ke Gorong Tinggi Negeri juga begitu 2 semester ya dosen kuliah belum tahu ngerti dosennya fisiko yang ngapain gimana caranya kalau pengen komunikasi? untuk saat ini memang jujur kita dengan mahasiswa baru ini belum ketemu secara langsung sama di angkatan ya 2020 hanya saja kita memang dengan aplikasi aplikasi terbantu jadi kadang kita juga selain menggunakan aplikasi yang tidak tetap buka misalnya seperti sepada classroom kita juga biasanya menggunakan zoom kemudian bisa menggunakan google meet jadi kita bisa tetap buka tapi secara virtual secara virtual kalau kemarin sih perwakilan aja sih misalnya ada yang konsultasi mau ke RS jadi boleh kita izinkan tapi memang tidak satu kelas gitu jadi apa digantian jadi oh 2 mahasiswa ke kampus oh ini ya mahasiswa baru jadi tahu oh iya ini Bu Ii ini Bu Siapa gitu baru tahu juga oh ini mahasiswa saya kadang gitu terus bingung dosanku kayak gini hahaha yang PPD apa yang kan ada PJC itu ya yang yang PJC guru itu ya kemarin ya tapi sudah di apa sudah pelepasan ya PPG iya di Haris iya nah kemudian sekarang semerdeka apakah kampus semerdeka-merdeka belajar iya untuk pelaksanaannya jadi jujur untuk di universitas sendiri sudah mulai misalnya digodok Pak sudah ada beberapa prodi yang menjalankan contohnya kemarin ada dua satu ya Bu prodi geografi itu sudah mengajukan ke Dikti jadi dia sudah mendapatkan iya Pak Moko ya bukan Pak Moko bukan ya iya Pak Moko di apa ya oh Bahasa ya Pak Moko di Bahasa tahu Pak Moko enggak tahu tahu Pak kok lupanya lupanya lupa ini lupa lupa iya 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 oke, nanti tak kenalin, offline aja mudah, ganteng, pinter info yang baik nanti ya, langsung oke nah, sekarang bu tahun depan, tahun tahun baru nanti, mau buka kapan mulai oh, sudah buka ya? nah, ini kita sudah ada gelombang dini jadi sampai dengan 30 Juni nanti, sudah sudah berdaftar gelombang 1 nanti gelombang 2-nya kita mulai di tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus kalau saya jadi mahasiswa apa keuntungan saya mendaftar lebih dini? banyak sekali keuntungannya, Pak, jadi untuk yang mendaftar di gelombang dini ini nanti free test, jadi tidak usah di test bisa langsung masuk, kemudian saya pengennya di testnya sama Ibu ada discount juga ya, Bu Berita 25% 25% dari berapa tahun? kalau untuk gelombang 1 ini DPI-nya 5 juta oh, 5 juta jadi nanti ketika daftar sebelum tanggal 30 Juni itu dapat discount 25% 25% kalau gelombang? gelombang 2 itu DPI-nya 5,5 oh, 5,5 oh, nambah tapi discount-nya kita potongannya biasanya itu nanti promonya beda lagi, Pak promonya beda lagi oke sampai gelombang berapa? sampai gelombang 2 jadi nanti sampai 30 Agustus 30 Agustus karena bisanya September sudah mulai ya, bergolah perkuliahan nah, kalau semuanya ini semuanya sudah mendapatkan ini Juni berarti sudah mendapatkan itu genet ya ya nah, kalau misalnya mahasiswa mau mendaftar terus bagaimana caranya? cover mahasiswa itu bisa dicek di pmb.unifed.ac.id tinggal klik saja nanti di sana maksudnya bisa langsung login menggunakan email masing-masing nanti akan mendapatkan akun jadi bisa langsung upload saja persyaratannya juga mudah ya bu berita jadi cuma scan ijasa kemudian dengan identitas diri nanti di sana sudah lengkap di panduannya jadi maksudnya tinggal klik-klik saja bahkan di rumah pun sudah bisa daftar tanpa harus ke kampus daftar dari rumah tagarnya bisa sekarang dimungkinkan nah, kemudian bayarnya bagaimana? kan kalau berkas dimasukkan tadi di entry ya, kalau pembayaran sendiri memang pembayarannya berapa? untuk biaya pendaftaran 300 ribu oh, 300 ribu ya 300 ribu itu bisa via transfer kemudian kalau transfer itu kita sudah pakai virtual account virtual account? wow kemudian juga bisa pakai jadi orang bakal keliru ya, betul nggak bakal keliru sudah pakai virtual account bisa juga pakai link-nya link aja atau OVO 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 itu juga bisa padahal karena saya bingklaru mengrekeningku oke kok sampai OVO sampai link aja gini digunakan? ya, kita memang lebih mempermudah mempermudah calon mahasiswa kan kadang juga oh, saya lagi males nih ke bank atau males ke ATM seperti itu memang mudah kalau OVO link aja itu kan biasanya di HP juga sudah ada nggak perlu kemana-mana bisa jadi sekarang anak muda itu trennya milenial itu memang dia tidak mau terikat dan dia menggunakan yang lebih sepedi yang punya ada yang kira semua orang pakai jempol jadi jempolnya sudah digunakan nggak apa-apa maksudnya ya nah, kemudian bukti transfernya nanti sudah dimasukkan ya bahkan kalau misalnya yang kayak OVO itu tanpa mungkin tanpa verifikasi sudah langsung otomatis ketahuan ini jadi siapa ya lama-lama tentu tentunya jadi fintech ya oke keunggulannya apa bu? kalau misalnya saya pengen masuk ke SKM atau ke RM Ika apa? kalau dari Rekam Medis sendiri memang lulusan kami itu dibandingkan dengan produk yang lain kita lebih mengunggulkan lulusan kami nanti akan unggul di sistem informasi seperti itu jadi memang kita harapkan ketika memberi perkeluhan itu juga dimaksimalkan di sistem informasi jadi tidak hanya melulu kalau Rekam Medis kan identik dengan coding ya Pak ya dengan coding penyakit dengan kalsifikasi nah kita tambahkan dengan sistem informasi ini kita harapkan mahasiswa juga bisa lebih baik kompetensinya kalau itu? kalau keunggulan kami memang kalau dari segi kompetensi memang lebih menekankan pada kemarin baru ditinjau tentang keserian masyarakat perkantoran jadi memang kita awalnya melihat dari banyaknya mahasiswa yang memang tertarik di kerja di perkantoran bisa itu industri atau perusahaan jadi kita juga menambahkan jadi yang tidak didapatkan di Prodil aja Pak hanya didapatkan di Prodikasmas Unifed kemudian kita juga didukung oleh dosen-dosen yang sesuai dengan kompetensinya jadi mungkin kalau teman-teman yang ingin diajar oleh dosen-dosen baru fresh graduate dan masih semangat untuk mengajar bisa daftar di Prodikasmas kemudian setelah itu kita juga sarana jadi sarana pembelajarannya juga kita sudah melengkapi dengan lab Kesmas mulai dari semua peminatan ada lab K3 kemudian ada yang tadi belum diselesin loh K3 loh jadi lab K3 kita sudah lengkap ada beberapa mungkin alat yang belum tapi kita sudah melengkapi khusus untuk praktikum mahasiswa kemudian kita juga ada lab epidemiologi jadi teman-teman yang aslinya suka mengurusin penyakit pengen tahu bakteri dan sebagainya kita sudah melengkapi kemudian kita juga ada lab kesehatan lingkungan jadi teman-teman yang suka kerjanya pengen nanti ke lapangan misal untuk tes pencemaran udara pengolahan air gitu kan jadi kita sudah menginfasifikasi tersebut dan kita untuk promkes ini ada lab AFA AFA memang kita jadi digunakan satu universitas untuk lab AFA tersebut biasanya memang teman-teman kalau ada tugas dari dosennya untuk bikin iklan misal atau acara talk show terutama yang peminatan promosi kesehatan biasanya bisa pakai untuk lab tersebut selain itu juga ada lab komputer ya lab komputer kalau di RM ada juga lab lab rekamedis juga ada jadi lab rekamedis kami juga insya Allah sudah lengkap karena bentuknya juga seperti mini hospital jadi mulai bagian pendaftaran coding filing dan sebagainya itu sudah ada dalam satu ruangan seperti itu kalau saya sekarang kalau misalnya saya pengen kuliah di Unified alasannya apa? entah itu di rekamedis entah itu di kesehatan masyarakat jadi biar saya misalnya saya pengennya ke Sukarjo ke Unified biar gak masuk ke yang lainnya alasannya apa? sudah ya kita cukup ya mungkin kalau dari saya alasannya yang pertama salah satu kampus yang ini ya mudah mahasiswa untuk mendapatkan ilmu secara kalau dibandingkan universitas selainnya kayaknya lebih miring kemudian kita juga banyak biasiswa juga nanti yang bisa mendapatkan oleh mahasiswa di universitas kemudian perkuliahannya juga kita ada dua kelas sama ya RM juga kita ada untuk mahasiswa reguler dan juga ada mahasiswa alicinis ini jarang ada mahasiswa alicinis mahasiswa alicinis atau biasanya disebut dengan non-reguler dia adalah mahasiswa dengan asal dulunya seberapa kuliahan sebelumnya dulu namanya transfer ya iya transfer juga jadi banyak peminatnya malah jadi berada kerja dan kita juga memfasilitasi kuliahnya kita bisa setiap weekend jadi tidak menggaguh sabtu ya bukan minggu ya bukan sabtu minggu tadi jadi berkorongan sabtu kalau sabtu kan masih boleh oke gimana Bu? pemberita ini memang kadang pertanyaannya susah memang Pak tapi ya kita memang berusaha untuk menunjolkan jadi dan mahasiswa pun tidak istilahnya sebenarnya ada kampus yang dibebani dengan uang SKS kita tidak ada jadi hanya DPI dan tadi persemester tadi untuk pembayarannya gajian hidup ini pirotek nih jangan dibayangkan yang tinggi-tinggi ini ngomong tinggi banget gitu Bu dan aku tertarik tertarik kuliah nanti ketemunya sama Bu ya Bu Berita ya sama Bu jadi pilihannya kalau di FKM sekali lagi ini di FKM memang ada RK Medis dan satunya adalah SKM SKM sebenarnya sudah beberapa banyak ya di Solo ya kalau RK Medis memang belum tapi belum banyak banget ya memang RK Medis gabungan dengan ilmu komputer ya apalagi Bu yang mau disampaikan jadi mungkin ini kan sudah masa pendaftaran ini buat teman-teman yang memang masih galau mau kuliah di mana silahkan bisa kepo kalau galau 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 baru di Universitas keteran kayaknya menarik tapi sebenarnya rasanya umumnya kalau di KSM sepuluh kan cewek bisa jadi mungkin nanti yang cowok-cowok pada mau cari jodoh bisa ke KSM jadi kita kebanyakan mahasisinya kasi-kes mantin dong kita podcast-an sama mahasisinya bisa segera daftar mumpung ini masih gelombang satu dan kita masih sebut lagi Bu pendaftarannya di mana tadi jadi nanti bisa pendaftaran di website-nya di pmb.unifed.ac.id nanti langsung aja klik di situ dan bisa langsung login kemudian juga bisa kepo tadi di di Instagram ada di pmb.unifed.ac.id kemudian ada di rm dan di Prodi Kesmas Prodi Kesmas Unifeteran STH kalau WA-nya Bu kalau WA-nya ini jadi WA-nya nanti bisa hubungi WA saya 0813 7225 4246 Ibu CP-nya ya untuk Prodi untuk Prodi Rm untuk Prodi Kesmas juga sama nanti bisa hubungi juga di 0856 451 84557 Ibu CP-nya juga Pak Fahmi itu anu rodo ngirim sifrinya oke baik ada yang masih mau disampaikan harapannya apa Bu harapannya kalau harapannya ya semoga untuk tahun ini untuk mulai awal tahun ajaran yang baru ini kita sudah bisa mulai luring kalau apa namanya kalau untuk perkuliahan secara daring itu terkadang kita ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa tersampaikan semua ke mahasiswa jadi kita mungkin harus berpikir lebih kreatif lagi kadang juga kasihan mahasiswanya jadi harapannya ya memang untuk tahun acara baru semoga bisa luring jadi bisa ketemu dengan mahasiswa-mahiswa baru ada bahasa yang mungkin memang mahasiswa itu lebih menghayati menikmati oke terima kasih kedatangannya jauh-jauh suka harjo loh kesini loh jadi dia memberikan informasi yang sangat bermanfaat kalau misalnya ada yang pengen masuk nah tadi sudah kita bicarakan nanti bisa dilihat dan semoga bermasaknya bapak ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih sub indo by broth3rmax